bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak teman-teman semua semoga selalu sehat selalu dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada oke teman-teman, mau update lagi barang-barang titip jual dan ada beberapa barang yang baru atau barang apa ya yang baru masuk sebenarnya cuman belum sempet semuanya keluar ya atau belum sempet semuanya di update oke kita update teman-teman ini ada skinner atau skinning pisau seset kalau bahas Indonesia nya ini dari Don Carlos teman-teman Everder Aberson Solingen Jerman panjang bilanya 10 cm ini ada logo Picasso nya dan logo Don Carlos nya teman-teman ini carbon steel dan bisa berkarat modelnya ini unik dan rare ya atau jarang teman-teman kayunya ini black walnut tangnya sampai sini ketebalannya kurang lebih di 3 mm teman-teman lumayan tebal ya ini kalau kita tes ketajaman seperti ini ya seperti itu tajamnya standar aja teman-teman ya standar dari Everder coba kita costrak dikit biar pake nasik ya ini barangnya agak langka ya teman-teman ya agak ini ya ya kalau udah di sharpening seperti itu bungkusannya kayak gini teman-teman bungkusannya Don Carlos ya seperti ini ini yang pertama nanti harganya dicatum di atas insya Allah terus yang kedua ada skinner juga atau skinning seperti ini teman-teman mirip sama yang tadi ya cuman ini gagangnya ini dia dari Beachwood teman-teman ya dari Beachwood panjang bilanya 10 cm juga modelnya mirip yang tadi teman-teman ya ketajamannya kita tes ya sama sih kayaknya ya seperti itu standar dari Everder aja teman-teman ya masih sangat gerges banget ya ya kalau kita costrak di stick ya ya dia jadinya kayak gini jadinya mantep ya ya skinner sultan ya ini yang pake orang-orang kaya biasanya soalnya harganya agak tinggi teman-teman ya dia semi-semi barang kolektor sebenernya kayak apa ya koleksian ya barang-barang koleksian ini bungkusannya putih seperti ini ya bukan yang Don Carlos yang hitam tadi Don Carlos teman-teman ya terus ada lagi ini teman-teman yang carbon steel ya carbon steel yang gagang hitam ini kemarinan udah kosong ya ini baru masuk teman-teman ini 7 inci atau di 18 cm teman-teman ini carbon steel ya made in solingnya Jerman logo garpu ada toko Arabnya stem Arab ya ini full tang ya teman-teman jadi dia sampe belakang tangnya seperti itu ya ini mantep ya pegangannya dibandingin yang 6 yang 6 in yang 7 in lebih asik ya pajangnya seperti ini teman-teman bawaan pabrik ya masih belum biasa asah masih ya segitulah ya seperti ini teman-teman pisau premium dari Everder silahkan kalau ada yang minat harganya mungkin agak lumayan ya teman-teman ya harganya lumayan berasa lah ya karena dia varian mahalnya varian mahalnya dari Everder itu yang karbon nah ini ada yang stainless yang stainlessnya ada stem konstan ya teman-teman ya ini ada stem konstan sama kayak yang tadi cuma dia beda stemnya aja dan ini stainless steel atau tahan karat tahan karat itu bukan berarti anti karat teman-teman jadi tetap harus dirawat juga bukan pake senaknya terus digeletakin ya ini stemnya yang konstan ya teman-teman Frieder Herder Abershon made in solingnya Jerman stainless steel ada toko Arabnya ada logo cap garpunya ada logo konstan ya teman-teman ya ketajamannya sama kayak yang tadi juga ya seperti itu teman-teman ya mirip-mirip aja teman-teman ya ya ini plastiknya yang model baru ya bukan yang plastik kopi ya jadi seperti ini kita lanjut teman-teman lanjut ntar saya cek-cek dulu yang belum yang ketinggalan biasanya suka ada yang ketinggalan itu udah oke teman-teman ada e-cell bullnose ya e-cell bullnose 25 teman-teman kemarin ini stoknya kosong ya dia ini ketebalannya 3mm lebih teman-teman ya jadi dia paling berat dan paling tebal di kelasnya ya suaranya enak ya teman-teman gagang kayu rosewood pinnya 3 tangnya sampai sini dia lumayan panjang teman-teman lumayan tebal maksudnya bukan lumayan panjang panjangnya 25 ya tapi dibandingin victo ini lebih tebal jauh teman-teman ya dibandingin garpu juga ini lebih tebal dan lebih mantep dipegangnya yang 30 centinya udah punah mungkin ini akan punah berikutnya ya tapi ini harganya nanti dicatumin disini semoga aja teman-teman terjangkau ya ya tajamnya seperti ini teman-teman ya tajamnya asik ya ya saya sempet pake ini buat idul kurban 2 tahun lalu dan enak teman-teman dan untuk saya pinjemin ke orang ya lumayan ketahanannya lumayan tahan ketahanan tajamnya lumayan jadi ya cukup bisa diandalkan teman-teman ya bahannya X50 CRMV15 dia mirip sama victo bahannya cuman dari segi ketebalan aja dia lebih tebal dan lebih keliatannya lebih ganteng aja ya dibandingin victo kalau menurut saya pribadi cuman ya tetep aja kalau yang udah suka victo ya tetep suka victo yang udah tetep yang sukanya garpu tetep suka garpu teman-teman berikutnya ada pisau-pisau lokal ya yang mau saya promo ini ada bearing teman-teman ini atasannya bearing bearing ini punya panjang di 30 cm ini modelnya Bowie model Bowie ya 30 cm ketebalannya kurang lebih di 3 mm tangannya sampai sini kita tes ke tajaman ya tajamnya seperti itu ya cukup tajam grindingannya full flat dengan belt grinder ya udah di belt grinder jadinya udah rapi insya Allah kayunya seperti ini motifnya dengan duralium pinnya 2 tangannya mungkin mungkin agak panjang teman-teman insya Allah aman ini cuma ada satu ya bearing 30 cm berikutnya yang mau dipromo ada ini buku kudang di 30 cm juga teman-teman 30 cm seperti ini teman-teman ya ketebalannya kurang lebih di 4 mm kalau mau ditest ketajaman ya tajamannya seperti ini kalau ada minat silahkan teman-teman buku kudang 30 cm teman-teman ya ini ada ada 1 2 3 ini bahannya wilis teman-teman ya ini WB 4 ada 4 buku kudang yang mau dipromo hari ini teman-teman oke kita lanjut teman-teman ada ini barang titip jual barang titip jual yang lanjutan kemarin ya kita lanjut reviewnya yang belum direview ini teman-teman nih ini nomor 18 ini Victorinox 30 cm ya cap payung harganya 1.450.000 teman-teman 1.450.000 ya agak terjangkau ya ini serinya yang kayak gini teman-teman ya serinya 5.400.30 ini new ya baru ketebalannya agak tipis nih terus saya cari sikmat saya dulu biar akurat kurang lebih sih 2 mili nih kalau se ini agak berantakan disini teman-teman maaf ya kurang lebih ketebalannya 2 mili kira-kira aja insya Allah akurat ya udah sering insya Allah ngeliat ketebalan gagang ini agak kecil dibandingin yang seri 52 ya gagangnya masih sangat bagus sangat rapi masih rapi banget karena ini masih baru kita tes ketajaman bismillah tajamnya sangat bagus teman-teman ya tajamnya udah enak ya ini mungkin agak gak begitu kaku ya agak fleksi tapi masih hitungannya masih kaku kalau dipabrikan teman-teman karena biasanya kalau Victor Inox yang fleksibel itu dia ditulisin disini fleksi gitu ya tapi ini gak ada tulisan fleksi berarti sama pabrik dianggapnya masih kaku teman-teman itu yang pertama berikutnya ada ini ya ini agak unik nih ini dia nomor 30 bentar saya cek dulu ini harganya di 700 ribu teman-teman ini cap payung juga 20 cm harganya 700 ribu dari bapaknya berarti dengan titip jual jadi 800 ribu ini kodenya 5.56 10.20 teman-teman modelnya sticking ya model sticking ketebalannya kurang lebih 2 mm ya ini gini keadaannya dia tidak fleksi kita coba ukur ya ketebalan nih ketemu nih sikmatnya ketutupan plastik kertas ketebalannya 2 mm betul teman-teman insya Allah udah akurat kalau dulu masih ngira-ngira sekarang kayaknya kiraannya taksirannya udah lumayan ya tajamannya standar masih standar pabrik 20 cm cap payung harganya di 700 ribu berarti jadi 800 jadi 800 ribu rupiah masih terjangkau ya cap payung 800 ribu insya Allah wah ini ada yang ganteng nih nomor 25 nomor 25 kodenya 5.7100.30 ya ini 30 cm ganteng ya ini kemarin saya sempat ada juga ini titip jual dari bapaknya 1,5 berarti dengan titip jual jadi 1,6 ini yang tanpa nomor seri teman-teman seperti ini barangnya ini si ganteng ya atau saya sebutnya si bowie teman-teman ya pisau bowie 25 cm coba kita tes ketajamannya ya tajamannya seperti itu teman-teman masih standard public ya ini belum diasa ulang kalau kalian lihat silahkan victo bowie ini muncul lagi ini cuma ada 1 biji teman-teman harganya 1,5 dari bapaknya berarti jangan titip jual jadi 1,6 nah ini kalau mau lihat ori atau enggaknya bisa dilihat disini juga ya teman-teman ya disini ada artikelnya juga ini ada barcodenya juga insya Allah kalau di scan tembus ya oke ini ada simeter teman-teman ini simeter 31 cm ini nomor 26 simeter 31 cm kodenya 5.7300.31 teman-teman ya seperti ini simeter ya ganteng dari bapaknya itu 2750 teman-teman 2.750.000 berarti dengan titip jual jadi 2850 teman-teman ya 2.750.000 tajamnya seperti ini ya cukup bagus tajamnya ya 30 cm yang lebar teman-teman mode lebar ya kita bisa bandingin sama e-cell nih kebetulan saya ada e-cell juga yang 30 cm ini e-cell baru yang Victo ini lama tapi kayaknya dimensinya sama teman-teman coba kita komparasi iseng aja ya oke nice kita gini ya kawinin ini mirip banget nih oh enggak Victo gagangnya lebih gede ya lebih lebar teman-teman lebih panjang gagang Victo tapi secara bila sama teman-teman ya secara bila dia sama mirip banget teman-teman asli asli ini mirip banget kayak kembar ya Victo gagangnya lebih tebal lebih besar ya teman-teman lebih besar e-cell gagangnya gak sebesar Victo ya ini cocok banget buat tangan-tangan yang lebar teman-teman ini tangan saya hampir gak muat nih masih masih nyaman tapi agak tebal aja mirip gagang Turki yang ini varian ini ini agak kecil ya ini masih masuk tangan tangan saya tangan kecil ya teman-teman ya ajib ya Victo Simeter sama E-cell Simeter sekilas memang nampak Victo lebih besar teman-teman ya disini ya Victo lebih tebal lebih lebar ya ini harganya Rp. 2.750.000 yang ini nanti dicantumin disini ya E-cell Simeter sama Victo Simeter payung ya ini kolektor item tape ini 2 menit 12 menit ya gak lama juga ya oke teman-teman gitu aja hari ini biar gak bosen ya teman-teman ya ya buat yang mau pisau Cina masih ready teman-teman walaupun hari ini terjual banyak banget Masya Allah tabarakallah luar biasa terima kasih banyak teman-teman yang sudah belanja di arena pisau pisau Cina hari ini keluar banyak banget ya ini yang model ini ini butcher boning sama skinning ya ya seperti ini ini laku banyak banget dan ketajamannya kalau di asa hampir mirip-mirip sama pisau-pisau mahal teman-teman dan bisa juga buat teman-teman buat hadiah atau buat kasih-kasih pinjem ke orang-orang ketika idul kurban atau buat tim sembeli biasanya kadang yang tim itu kadang suka pisau-pisau itu kurang bagus bisa kasih pinjem pisau-pisau ini aja biar atau buat pisau cadangan juga masih masuk ya teman-teman atau buat pisau dapur juga ya oke juga ya dengan harganya yang tidak terlalu mahal masih terjangkau apalagi kalau belinya kodian ya beli 1 kodi 2 kodi gitu jadi terjangkau harganya oke teman-teman gitu aja hari ini terima kasih banyak yang sudah nonton yang udah komen like subscribe yang udah titip juga juga jazak ala khair kita jumpa di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di arena pisau yang baru dan yang lama barokallahu wabarakatuh selamat menikmati